Lanang, bangun, ayo ikut mama belanja, taa Kembali hari ini main aktivitas kembali seperti biasa Kalau sebelumnya di backup semua sama pak suami untuk belanja kebutuhan bulanan Tapi untuk kali ini main kembali beraktivitas secara normal Dan mari kita mulai untuk aktivitas kembali perbelanjaan Syakil, ikut saya Ya ampun dia, gak mau Untuk kegiatan aktivitas di luar, jangan lupa Masker, hand sanitizer, itu wajib banget Dan main ini untuk belanja bulanan memang kita skompi Anak-anak, bapak, suami, semuanya dibawa Kenapa gak istri aja yang jalan Kita yang tau pertimbangannya Intinya sih kita jalan semuanya Tapi tetap nanti yang turun dari mobil hanya main dan abang raja saran aja Baby dan pak suami tetap berpihal Ini kayak abang belanjaannya Udah pandang mamain lagi berantakan Dan kita belum bisa Kenapa? Ya, udah 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 Masuk ke mobil semuanya Angkat nih kantong belanja mama Itu bawa dua Untuk persiapan belanja di dalam kita Sendalnya taruh di bawah Nah Mewek kan adiknya Favorit ya Kalau adiknya bangun Abangnya ngumpul Semuanya tuh Masyal Gak mau dia gerah Ya Allah Ya Allah Gerah aku Nih, udah diluasin Tuh gerah tuh Tadi botak ya neng Nih, udah diluasin Depan apa sono? Masya Allah Enggak Enggak Kan tempat adik sini Enggak Terus Sakil gimana dong? Masa Sakil menang-menang jadi Sambil duduk Kenapa? Terus Sakil jadi duduk Ke bagian tempat dia Bisa bobot merah Baik, masih bobot Di mobil Tunggu tangan Sebesar mungkin Simpel tanpa kayaan Dan main pun bawa ini dong ATM dan uang Pas pelajak Masukin Rasanya udah lama banget Gak ke tempat ini Yap, Pujasari Sawangan Depok Untuk lokasinya ini Gak terlalu jauh Dari perumahan Dan ini posisinya Di seberang Hawk Bend Sama di seberang Burger King Di pinggir jalan Dan ini Lokasinya strategis Dan cukup besar ya Ada apa aja sih Di dalamnya Wah disini sih Banyak banget ya Kalau dari tempat Memang Main bilang Gak terlalu nyaman ya Bangunannya Malah seperti Bangunan lama Dan informasi Memang Dulu main pernah Naik taksi online Dan kebetulan Taksi online Pak Sopirnya itu Penduduk sini Udah cukup lama Belasan tahun Tinggal di sawangan Dan menurut informasi Memang Pujasari ini Terhitung Sualayan lama Dan udah lama banget Berdirinya Makanya gak heran Kalau bentuk bangunannya Etelase-nya itu Kayak Supermarket di Kampung Mai Itu di daerah Solo kayak gini Jadi gak ada yang spesial Dari sistem bangunannya Tapi yang bikin spesial Main bilang Untuk keren seharga Di Pujasari ini Terbilang lebih murah Daripada Supermarket pada umumnya Untuk di sekitar ini Karena main Udah pernah Membandingkan Ini terbilang Lebih murah Untuk koleksinya Juga lengkap nih Untuk diaretan Popok-popok Tuh Banyak banget Kalau untuk penataan Memang dia Apa ya Karena memang Rame terus Jadi mungkin Moving Barangnya itu cepet Jadi Agak cenderung Berantakan memang Tapi seberantakannya Ini tetap bisa Dan mudah kok Untuk mencari Barang-barang yang Memang kita inginkan Tuh Untuk popok juga Harga diskon banyak ya Lengkap dengan brand-brand Pada umumnya Disualayan Jadi gak terlalu sulit Untuk menemukan Barang-barang kebutuhan Terus dan lagi nih Untuk produk-produk promo Dia memberikan promosi Jujur Kayak ini ya Dia promo Beli satu gratis satu Dan memang harganya Kalau memang promo Ya promo Memang gak terlalu drastis Ngebomb banget Kan ada juga yang Pokoknya itu naikin dulu Harganya baru di diskon Tapi kalau ini Main bilang sih Perhatiin Untuk harganya dia jujur Jadi terlihat Gak ngebombastis banget Untuk promonya Karena memang dia Promonya jujur Lah kebetulan Ada kapas facial Main butuh banget Ini untuk penampakan Lorong-lorongnya Untuk lorongnya Kondisinya Muat dua sisi ya Seperti biasa Kiri dan kanan Dan untuk koleksinya Main bilang sih lengkap Dengan harga yang kompetitif Lebih murah Daripada rivalnya Aneka kebutuhan ini Untuk pengusir nyamuk Uh banyak banget Untuk brand-brandnya Tersedia lengkap Disini ada semuanya Nah yang main suka lagi Dari pujasari ini Dia one stop Gak cuma belanja sembako Disini juga lengkap banget Ini aja main Cuma di lantai satunya ya Karena informasi Untuk pujasari ini Ada dua lantai Untuk pakaian Koleksi pakaian itu Ada di lantai dua Kalau ini untuk lantai satu Mencakup sembako Dan ini untuk area Kebutuhan alat tulis Lengkap ya Permainan tadi ada Jadi aneka mainan ada Pensil warna Ini lebih ke ATK ya Banyak dan lengkap banget Meja lipat pun ada Aneka lem Super lengkap deh pokoknya Dan catatan sendiri Untuk harganya Ini dibanderol Dengan harga yang Super terjangkau Bahkan Lebih murah ya Daripada untuk Toko-toko sejenis Dan gak cuma ATK aja Disini juga aneka buku Baik buku cerita Buku kegiatan pun Lengkap ada disini Jadi kalau yang mau beli Cemilan konsumsi otak Buat anak Disini juga baik Tuh kayak buku-buku kayak gini Kalau nemu koleksi yang bagus Dapet bagus Karena main bilang juga Bukunya gak Jadul banget Dan koleksinya juga Gak cek jelek banget Tuh harganya Untuk cerita 25 nabi Rp8.600 Main untuk cerita Nabi dan Rasul itu Udah punya banyak banget versinya Tapi kadang Buku yang kayak gini Lebih simpel bahasanya Dan anak lebih mudah dimengerti Jadi daya nalar mereka Menyerap lebih baik Tuh Aneka banyak Banyak aneka buku Itu dibanderol dengan Harga yang terjangkau Jus ama Praktek sholat Nido Ini buku-buku cerita Hard cover Terus berwarna Dan building wall pun Ada disini Kayak buku ini Usman bin Afan Yang dermawan Tuh ini building wall Dan ini hard Kertasnya bagus loh Terus berwarna Full color Dan ini tau gak Dibanderol dengan harga Rp6.600 aja Murah banget kan Main langsung ngebeliin deh Buat Raja Sarhan Gak ada mikir-mikir Kalau untuk Beliin buku buat anak Karena emang gak ada ruginya Booster tersendiri Untuk anak Menambah pengetahuan Lanjut nih Selain Menyediakan aneka kebutuhan nih Untuk kado-kado Perkadoan Ini tepatnya sih Disamping Rak-rak aneka Mainan Boneka-boneka Dari ukuran kecil Besar Ini dengan Rense harga yang murah Sampai yang mahal pun Ada disini Lengkap Pokoknya semuanya Komplit Plit Lanjut Kita kegerai Untuk Rak-rak Cemilan Nih yang main suka Biasanya Kalau cemilan itu kan Cemilan yang pakem-pakem Nah Kalau di Pujasari ini Uniknya nih Kayak cemilan yang Biasa kita beli di warung-warung ya Kayak tengan satu-satu Disini ada Meskipun dihitung satuan Kalau kita beli pakan Tetap Dikali pengalinya ya Nah Biasanya kan umumnya Kayak gini nih Cemilan yang ada Disualan-sualayan Kalau di Pujasari ini Banyak juga Untuk cemilan yang kecil-kecil gitu Kayak dijual di kantin Di warung-warung Makannya main Suka ya disini Anak-anak juga Makannya jadi lebih teratur Juga bisa jadi Apa ya Kayak Main beli-belian di rumah Karena jadi Main Warung-warungan gitu Nah kalau oreo pak-pakan kayak gini Kan udah umum ya Ada Ini yang main maksud tuh Dia aneh kacemilannya Jadi ada yang pak-pakan kecil Ada juga yang pak-pakan besar Meskipun kita beli kerdusan Tetap aja dihitungnya satuan Atau kalau yang mau beli dus gede Juga ada Disediain Pokoknya super lengkap deh Buat main Tuh kan Cemilan-cemilan kayak ginipun Udah lengkap Tersedia semua Harganya variatif ya Lagi-lagi main bilang sih Kalau Pembandingnya Dibanding sualayan lain Lebih murah Meskipun Gapnya gak terlalu jauh Tapi kan lumayan Kalau dikumpulin Juga bisa jadi menumpuk Ini kayak jaman dulu ya Dan masih ada Main beli untuk Anak-anak di rumah Kalau yang nyari Cemilan kayak gini Boleh dibilang apa ya Kan tau kan Kalau cemilan kiluan Tapi kalau yang ini Cemilan kiluan Biasanya kan unbrand Kalau ini dikasih Label juga Ada yang juga No brand Jadi kalau brand kan Biasanya Mencantum kan tuh Ada Tanggal expired Dan lain sebagainya Sedangkan kalau kita Membeli cemilan kiluan Di warung yang kiluan Gitu kan Memang Gak ada label expirednya Juga komposisi pembuatannya Nah Jadi untuk alternatif cemilan Yang lebih murah Kayak kiluan Tapi dia Lebih safety Karena ada expirednya Disini pun Tersedia lengkap Tuh Tinggal dipilih Mana yang dia suka Ada semuanya lengkap Sorry roti lagi diskon nih Untuk packing besar Ini harga normal Rp5.500 Jadi Rp13.500 Roti kalau main sih Kadang konsumsi ya Biasanya sih Buat cemilan pagi Nemenin buat Makan barang bubur Kacang hijau Bisa juga bikin Roti Panggang Tuh Aneka Topping-toppingnya Juga ada Selai-selai Mantap sih Memang bikin sendiri Tapi kalau yang punya Kendala Keterbatasan waktu Beli jadi juga disini Banyak dan ada Nafsi-nafsi Tergantung memang Kalau mau beli jadi boleh Kalau mau bikin sendiri Juga boleh Nah ini dia Cemilan-cemilan Satuan ini Tuh Jadi kita di Leluasa Ada pilihan Untuk cemilan Satu persatu Kayak gini Diitungnya Satuan Meskipun nanti Kita belinya Kerdusan pun Gak apa-apa Yang butuh Perkopian dan Pertehan Wah disini sih Banyak Teh-teh Dengan harga Diskon pun Banyak Ada disini Mulai dari Green tea Terus Black tea Lalu Teh lemon Semuanya ada Lengkap Teh tubruk Juga ada Disini Sampai yang Kayaknya Kita agak susah Untuk dapet Di Indomaret Atau Alfamart Disini pun Lengkap Ada Pilihannya Karena banyak Banget Di instalasenya Itu lengkap Dan banyak Banget pilihannya Untuk Sereal Energen Disini juga Ada Godwill Bisa dijadiin Alternatif Karena biasanya Harganya Memang lebih murah Packing Kayak gini Gak sampai Rp10.000 Untuk Harga 10 pesenya Jadi Rp9.450 Kalau energen Rp12.000 Sekian Lumayan Saving Selisih Rp2.000 Rp3.000 Kalau dikumpulin Bisa jadi sayuran Hari Aneka Perbumbuan Disini Juga Lengkap Tersedia Kacang-kacangan Packing Tumuti Rasagu Tepung Tepungan Disini Juga Ada Kacang Ijo Kacang Ijo Camilan Murah Meriah Kalau Main Bilang Ya Harganya Terjangkau Baat Untuk Packing Gede Kayak Gini Kalau main Untuk packing Gede Gini Bisa Masak Dua Kali Karena Memang Kan Kalau Bubur Kacang Ijo Itu Ngembang Kalau kita Masak Tepung Tepung Juga Lengkap Banget Harganya Lebih Murah Kadang 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 Selisih Seberapa Kalo Dikumpulin Berasa Juga Aneka Kerumpuk Juga Disini Tersedia Lengkap Ladaku Semuanya Ada Rengginan Juga Ada Jadi Pepekan Ada yang Satuan Ada yang Mau Bungkus Besar Atau Yang Sesetan Semua Ada Serbuk Jahe Kebutuhan Bikin-bikin Kue Pun Ada Lengkap Disini Semuanya Nah Untuk Bumbu-mbu Racik Ma'in Sekarang Mulai Mengurangi Untuk Bumbu Racik Karena Kan Tetep Ada Bahan Pengawet Jadi Ma'in Lagi Belajar Semuanya Bikin Sendiri Alias Gulek Meskipun Bertahap Lanjut Kita Kegerai Buah-buahan Buah Semangka Lagi Murah Melon Kalau Untuk Buah Terus Terang Kondisinya Tidak Terlalu Seger Cuman Kalau Yang Udah Karena Main Seneng One Stop Tidak Perlu Terjangkau Banyak Pilihannya Yaudah Di Satu Tempat Ini Daripada Bulak Balik Ri Dan Pusing Tinggal Pilih Aja Yang Mana Memang Yang Dijadikan Kebutuhan Kita Peremian Disini Pun Lengkap Tuh Mulai Dari Mie Telor Mie Instant Kalau Mie Instant Sih Main Nyetok Tidak Banyak Karena Kalau Kita Sediain Pasti Dimakan Mendingan Tidak Tidak Disediain Ada Tapi Dikit Aja Ini Dia Area Yang Disukai Aneka Kebutuhan Basah Kalau Disini Untuk Pilihan Ikan Juga Lumayan Banyak Ya Jadi Ada Ikan Lele Bumbu Kuning Mayor Tasi Udah Dibumbuin Kalau Udang Terus Ikan Juga Ada Si Belum Dibumbuin Untuk Daging Juga Pilihan Banyak Dan Untuk Ayam Itu Ada Yang Memang Sendirian Kepala Kaki Paha Sepet Atau Beli Yang Utu Juga Ada Nah Untuk Kebutuhan Packing Packing Kue Juga Disini Ada Frozen Food Lengkap Banget Pokoknya Tuh Cetakan Cetakan Terus Kertas Loyang Ada Semuanya Disini Untuk Sayur Nih Yang Main Suka Jadi Dia Kondisi Sayurannya Itu Main Bilang Lebih Bersih Kita Nggak Capek Untuk Ngebersih Dan Harganya Juga Masih Terjangkau Takarannya Pun Sesuai Dengan Kebutuhan Main Kalau Untuk Main Pas Banget Kayak Jeruk Nipis Ini Tuh Ada Yang Satu Packing Ini Cuma 1100 Isinya Sudah Banyak Ada Yang Isinya Banyak Tergantung Kebutuhan 3900 Disesuaikan Aja Kebutuhan Cabai Yang Lagi Mahal Tapi Untuk Rawit Ijo Nggak Terlalu Mahal Rawit Merah Yang Lagi Mahal Tuh Di Packing Packing Dan Kondisinya Fresh Kayak Gini Rawit Ijo Tadi Cuma 7200 Satu Pak Yang Biasanya Sayur Sayur Kita Mesti Antri Dulu Untuk Nimbang Nah Kalau Disini Udah Dipak Pakin Dan Udah Harga Dah Harganya Jadi Kita Tinggal Sesuaikan Aja Sama Kebutuhannya Kita Kalau Untuk Kebersihan Dan Kesegaran Tinggal Kita Pilih Kalau Menurut Mahi Ini Cukup Baik Untuk Kesegaran Apalagi Kondisi Yang Baru Di Drop Dari Tukang Sayurnya Lebih Fresh Lagi Dia Juga Kemasannya Dibolong Bolong Jadi Lebih Apa Ya Lebih Fresh Untuk Kondisinya Tuh Wartel Juga Mau Pakan Kecil Mau Pakan Besar Semua Tersedia Untuk Cabai Merah Dan Hijau Kayak Gini Udah Dipak Pakin Kayak Gini Ringkes Praktis Banget Ya Cabai Hijau Ini Lagi Murah Banget Terus Kalau Yang Mau Beli Sayuran Paket Tani Kayak Sayur Lode Kita Itu Ada Juga Jadi Memang Pilihannya Kreatif Untuk Daun Jeruk 1100 Segini Kol Sawi Putih Ada Banyak Banget Tinggal Kita Pinter Milih Nya Aja Untuk Bumbu Dapur Untuk Serai Kayak Gini Dia Udah Dipak Pakin Ini Seribuan Mulai Dari Seribuan Dan Isinya Banyak Sesuai Tinggal Kita Nyesuaian Aja Sama Kebutuhan Paprika Nih Lagi Murah Banget Satu Begini 6000 Biasanya Kan Ada Yang Belasan Ribu Lebih Murah Merah Maling Timbang Dari Hijau Capek Keliling Dan Sudah Sesuai Dengan Draft Mari Kita Lanjut Untuk Kekasir Enaknya Kalau Bawa Kantong Belanja Kayak Gini Ring Kes Praktis Tinggal Dimasukin Nah Next Abis Ini Kita Bongkar Belanja Isinya Apa Aja Lanjut Di Video Selanjutnya Terima Kasih Untuk Yang Sudah Menonton Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Next Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Follow Instagram Main Di At Blok Inara Assalamualaikum Wr.